Halo teman-teman semua kembali lagi bersama Jaywardana disini Oke jadi hari ini aku akan menunjukkan kalian cara build EVV open core untuk yang terbaru rilis yaitu 0.6.5 itu bagaimana caranya langsung aja let's check it out Oke teman-teman jadi bagi kalian yang pengen buat EVV untuk open core yang terbaru yaitu versi 6.5 ya kalian bisa gunakan OxygenX disini aplikasinya kalau kalian coba download itu klik aja di google OxygenX nanti ada kok di paling atas linknya di github nanti aku sediakan juga link di deskripsi jadi disini dia udah untuk versinya disini aku pakai yang 28283 ya jadi ini udah yang terbaru barusan aku update dan kalian bisa gunakan untuk membuat EVV open core nah disini mudahnya dengan OxygenX kalian kalian udah nggak perlu membuat menyesuaikan quirks karena OxygenX sendiri sudah menyediakan untuk sample kurp tersebut dan settingan-settingannya kalian hanya tambahkan di bagian boot arc dan juga di bagian ICPI dan juga keks dan juga edit di beberapa device properties untuk graphics injek grafisnya oke jadi disini ada beberapa pilihan ya disini ada Intel custom Intel consumer ada Intel high-end desktop kemudian ada AMD nah disini kalian tinggal pilih sesuaikan dengan game dari laptop atau PC prosesor kalian itu apa ya kan jangan ketuker ya karena kalau ketuker nanti nggak bisa boot gitu oke dan ada beberapa yang nanya bang itu perlu Xcode nggak ya oke disini akan aku coba buktikan apakah aku ada Xcode disini aku tidak ada Xcode guys tetapi aku bisa build untuk OxygenX karena yang versi yang terdahulu itu memang memerlukan Xcode kalau sekarang udah nggak perlu ya guys oke disini aku ambil contoh kalian mau build Haswell oke atau coffee like oke kita coba coffee like kemudian di bagian keks oke disini nggak perlu dicentang-centang lagi disini hanya kalian memilih untuk prosesornya kemudian keksnya disini kita pakai yang normal aja contoh disini pakai laptop ya kita nggak perlu IO untuk grafisnya jelas pakai whatever green audio jelas pakai Apple ALC ethernet kalau aku sih disini pakai Intel mouse terserah kalau kalian punya atros e2200 atau kalian pakai realtech atau kalian pakai yang small 3 Intel yang versi 825 itu juga bisa kemudian disini USB pakai USB inject all dan bluetoothnya kita nggak usah karena nggak ada yang sesuai untuk UEFI disini Open Runtime dan juga HFS Plus sudah cukup untuk SM BIOS disini guys ada perbedaan dari versi sebelumnya yang mana SM BIOS disini tersedia untuk versi desktop semua ya nah disini versi desktop semua contoh disini aku menggunakan versi yang Mac Pro 7.1 dan kalian tinggal klik di bagian itu dan kalian tinggal klik di bagian ini guys jadi Ocegen X ini guys Ocegen X yang terbaru ini diperuntukkan untuk kalangan PC sepertinya dilihat dari sistem modelnya disini sistem model dari PC semua ya high-end desktop semua tetapi kalian juga bisa gunakan disini nanti kalian bisa edit untuk SM BIOSnya di konflik.plis kemudian setelah selesai kalian tinggal generate epi dan dia akan muncul di desktop Oke kemudian disini kalian tinggal edit nih guys nah tinggal kalian tambahkan ssdt kemudian di bagian keks apa saja yang kalian perlukan kalian tinggal input di bagian keks disini untuk resource bagi kalian yang pengen punya tema untuk apa di picker mode nya nanti kalian tinggal jantumin atau masukin bagian resource nya disini atau kalian tinggal copy paste aja ke bagian sini Oke bagi yang bingung bagaimana cara menambahkan tema aku sudah ada bikin tutorial videonya kalian tinggal cek ya guys Oke kemudian di bagian konflik.plis kita bisa coba edit menggunakan open core konfigurator oke di sini kalian bisa ganti picker mode nya disini menjadi eksternal kalau kalian punya tema ya kemudian debaknya disini kalau kalian menggunakan macOS picture secure boot model nya kalian disable aja nanti nggak bisa boot ya di macOS picture kemudian di bagian enviram disini untuk previous language keyboard nya kalian hapusin aja biar kosongin kemudian disini boot art nya kalian terserah mau sesuaikan dengan laptop dan keperluan kalian contoh kalau kalian punya Nvidia di laptop kalian kalian bisa tambahkan wii tar wii wik noegi biu seperti itu ya nah Hai kalian bisa juga juga lihat di apa namanya di hai 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 kalian bisa juga lihat di Dorthand nya sebagai referensi disini aku coba lihat di Dorthand nya oke kita coba untuk untuk kalau tadi laptop atau ini coffee like ya coffee like nah kalian coba lihatin disini kalau ya kalau kalian mau inject device properties nanti akan aku coba buatkan tutorialnya cara mengecek duit device properties menggunakan eh menggunakan apa namanya device properties dan open core konfigurator guys oke disini untuk disabling eh eh give you apa di give you external itu ya di give you nya kalian bisa tambahkan week noegi view oke disini udah sesuai kemudian jika kalian menggunakan ALC kalian tinggal tambahkan ALC berapa gitu ya contoh disini ya contoh disini aku pakai ALC ID sama dengan 15 oke disitu tinggal tambahkan kemudian di bagian audio input dan ini nggak ada yang perlu diganti dan oke harusnya udah selesai kalian tinggal tambahkan ACPI ya karena ini sudah aku pernah buatkan tutorialnya jadi kalian bisa coba lihat juga tutorial yang sebelum sebelumnya disini oke jika kalian mau input supaya lebih enak disini ya contohnya disini aku punya SSD oh sorry SSD oke kalian bisa copy paste kesini contoh ya disini ya oke kalian bisa download juga di Dorthania ya untuk rebuildnya sesuai dengan get laptop kalian kalian bisa tinggal drag and drop ke bagian sini tanpa harus OSI clean snapshot tapi kalau lebih enaknya kalian OSI clean snapshot juga bisa oke terserah kalian mau pakai metode seperti apa oke jadi seperti itu kalian tinggal save dan kalian coba tes boot menggunakan flash disk gitu ya guys oke jadi caranya seperti itu bagi kalian yang suka seperti video ini kalian bisa komen-komen di bawah bagi semoga bermanfaat video ini bagi teman-teman yang mau update juga ke 06.5 atau mau mau belajar build sendiri juga bisa karena lebih enak kalau kalian bisa memahami cara membuatnya kalian bisa membuatnya oke aku jauh ordana sampai jumpa di next video bye bye